Intro Gubernur Banten Wahidin Halim melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Salah satunya yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten. Sebelumnya Kadis Dindikbud dijabat oleh seorang pelaksana tugas atau PLT M. Yusuf. Sedangkan saat ini dikepalai oleh Tabrani. Tabrani sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Banten. Kepala Kepegawaian Daerah Banten menjelaskan jika pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten sudah memenuhi aturan yang berlaku. Secara keseluruhan prosedurnya sudah ditempuh dan diawasi oleh KSM sebagai pihak atau lembaga yang memang ditugaskan untuk mengawasi pengisian GPT pertama. Dan saya pastikan juga dari seaturan juga tidak ada aturan yang dilanggar. Jadi menurut saya prokurinta itu tidak perlu terjadi karena sebenarnya sudah diikuti prosedurnya. Dalam penunjukan sebagai pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tabrani tidak sendiri. Ada enam eselon dan dua lainnya yang ikut dilantik Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun dalam pelantikan tersebut dianggap tidak wajar oleh pemerhati pendidikan di Banten. Tabrani dinilai belum menjalani asesmen dan seleksi terbuka. Terkait apalagi seleksi terbukanya yang Kepala Dinas Pendidikan ini juga sampai saat ini belum dibuka. Hasilnya seperti apa, berapa nilainya dan semuanya. Kasian peserta yang ikut karena peserta-peserta itu sampai sekarang juga belum tahu nilainya berapa. Cuma dikasih tahu bahwa mereka itu tidak memenuhi syarat karena nilainya di bawah grade 4 atau di bawah 70. Padahal ada satu peserta yang nilainya di atas 70. Nah ini menurut saya juga harus terbuka. Kami mendorong agar ini dilakukan seleksi ulang karena sangat-sangat tidak fair ketika orang yang tidak lulus administratif tapi sekarang bisa menjadi Kepala Dinas. Artinya janganlah memberi contoh sesuatu yang tidak baik kepada dunia pendidikan. Apalagi kita juga, kami pun mengetahui ada rekam jejak yang bersangkutan yang menurut pendapat kami itu harusnya menjadi pertimbangan tersendiri karena menyakut tugaan kasus korupsi. Saya agak miris melihat dan agak pesimis dengan seorang Kepala Dinas yang dipilih tanpa melalui proses yang dapat jauh dikatakan dari nilai fair gitu prosesinya. Ojat mempertanyakan pemerintah dengan memberi contoh yang tidak baik dalam seleksi pemilihan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik. Aril Maranus dan Nahrul Muhilmi melaporkan dari Kota Serang, Bantem.